Bahwa elit global itu bahaya, tapi lebih bahaya lagi elit lokal. Betul mas, kalau elit global itu hukumnya kan sudah jelas, imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme itu adalah menyebar pengaruh untuk menjadi kolonial, untuk menguasai. Dan itu pernah negeri kita itu dilakukan berkali-kali. VOC hampir 300 tahun lebih, lalu jaman Jepang demikian juga. Rahayu yang jati kusumo. Rahayu Mas Indra dan adik-adik. Oke, terima kasih masih ingat sama yang jauh-jauh hari ini dari Tuban, yang kangen banget. Masih pina ringan sehat gak yang jati? Iya, penges tunai. Apa pesan-pesan motivasinya yang jati terhadap kami teman-teman di Ngajiroso? Dan sebenarnya seberapa besar manfaat Ngajiroso buat teman-teman yang lain di seluruh penjuru Nusantara ini ya? Kok kebetulan istilahnya yang dibuat Mas Indra itu tepak banget ya. Ngajiroso. Di dunia khususnya Indonesia ini udah boleh dikata siang, pagi, sore, malam banyak orang ngaji. Tapi yang Ngajiroso, kelihatannya hanya Mas Indra ini, kelihatannya. Karena ngajinya Ngajiroso, gak boleh yang itu bicara syukur non sewu, syukur mangap, pari bahasanya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu semua harus dengan Rosso, dengan perasaan. Supaya nanti setelah diviralkan, menjadi satu pelajaran atau wawasan yang dimilih oleh para penggemar Ngajiroso yang dimilih oleh Mas Indra ini. Nah Ngajiroso, hari ini apa yang berkaitan dengan relevansi kebutuhan masyarakat saat ini tentang informasi yang mungkin perlu disampaikan. Oke, Yang Jati Kusumo. Jadi banyak sekali titipan dari sahabat-sahabat semuanya untuk disampaikan kepada Yang Jati. Pengen tahu perspektifnya, solusinya, pandangannya Yang Jati terkait dengan kasus rempang Yang Jati yang sekarang tentu kalau kita lihat sangat miris sekali sebenarnya yang terjadi di sana. Bagaimana Yang Jati? Karena kemarin juga sudah ada Pak Menteri, Pak Bahlil yang kemudian di hearing audiensi dengan bapak-bapak anggota DPR RI dipanggilan kemarin. Bagaimana Yang Jati? Oke, saya akan mencoba dari sisi tiga segi kacamata politik bagaimanapun Bung Karno dengan seluruh ajarannya Dan keyakinannya, itu sudah menjadi acuan dunia. Buktinya pada waktu tanggal 30 September 1960, Bung Karno pidato di depan Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa PBB. Bung Karno itu hanya simple banget. We have the five principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic and social justice. Nah, ini pidato ini digempur habis-habisan oleh anak cucu bangsa di leluhur di Indonesia ini. Sehingga di viral atau dipulitisir ke permukaan menjadi G30S. Jadi sebenarnya peristiwa 65 itu bukan tanggal 30 September, tapi tanggal 1 Oktober, karena peristiwa itu tanggal jam 2 malam. Inilah yang dipelintir sedemikian rupa, supaya tokoh waktu itu 65 tidak tahu bahwa tanggal 30 itu ada di mana. Tanggal 30, tokoh orba itu ada di daerah Jawa Tengah, di ngerobohkan. Di sana apa yang dia kerjakan? Ngumpulin pemuda-pemuda rakyat, pemuda rakyat itu anaknya PKI, Partai Komunis Indonesia ya. Dikumpulin di sana, dikumpulin setelah itu diberi pakaian doreng. Pakaiannya itu apa? Cakra Birawa. Cakra Birawa itu apa? Pengawal Bung Karno. Tapi kamuflasenya justru seakan-akan Bung Karno itu mendapat bahaya besar. Dikumpulkan, hei kamu pemuda-pemuda yang militan dari desa ini, kamu sajak ke Jakarta. Bung Karno itu mau dikup, mau direbut kekuasanya oleh jenderal-jenderal. Oleh karena itu senjata ini kamu pakai, kamu pergi ke sana, nanti gak usah tanya pokoknya alamatnya ini-ini, ada yang gait nanti itu. Itulah sehingga terjadilah pembunuhan terhadap tujuh pahlawan revolusi itu termasuk Pak Yanni CS. Kaitannya sama rempang, kasus yang di Batam itu gimana? Di Batam sebenarnya itu juga, bagaimana mas tadi mas? Tentang rempang, rempang. Rempang ya, tentang rempang di Batam. Ini menurut kacamata Pancasila bagaimana semua peristiwa itu ada dilihat dari kacamata politik. Menurut politik Pancasila atau politik universal, kemanusiaan, jangankan kok partai politik, jangankan kok rumah tangga. Seseorang, gundul seorang manusia di negara Pancasila harus mendapat kehormatan yang layak. Yang layak ya, rempang salah satu program yang kelihatannya itu ada sesuatu motivasi politik yang dalam hal ini, yang diuntungkan itu siapa? Yang diuntungkan adalah konglomerat-konglomerat bermasalah. Karena apa? Konglomerat-konglomerat bermasalah dan oligarki-oligarki yang ada di Jakarta itu, yang sekarang itu masih menguasai Republik Indonesia. Oleh karena itu, gak bisa. Warga negara diusir saja karena program ini, gak boleh itu, gak boleh. Gak boleh. Mereka itu ada seorang wanita kemarin yang ngomong belak-belakan, terang-terangan loh. Kalau Republik Indonesia itu masih berapa tahun? Saya 76 tahun yang lalu. Tetapi, warga negara yang ada di negeri ini, sudah bahkan ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu itu ada. Ada. Dan yang itu tidak sekedar membaca buku, tidak sekedar mengikuti viral-viral, tapi mengikuti jejak-jejak perjalanan lelur, misalnya. Ternyata, 3.000 tahun yang lalu, di Pulau Jawa itu sudah ada kerajaan. Yang bijaksana, gemah, ripah, loh, jinawe, subur, makmur. Kerajaannya di atas gunung. Saya naik ke sana, diantar orang-orang desa dari Welingi. Digotong karena jalannya vertikal gini. Sepeda teril juga tidak bisa. Pulangnya ini ke gelondong, ke pelorot, ke pelorot, gitu. Karena yang ingin membuktikan, kenapa kalau yang sudah tua, umur menginjak 80 tahun masih seperti itu. Karena saya yakin, saya itu waktu kecil seorang dalang, wayang Purwo. Saya seniman. Saya dulu ngamen ke sana kemari dengan bapak saya, hanya untuk supaya adik-adik saya bisa makan. Terus, setelah melihat peristiwa kemarin seperti itu, di rempang dan sebagainya, bahkan tadi siang saya itu diundang nonton film tentang kanjuruan. Waduh, seluruh penonton itu nangis, mas. Padahal film itu dibuat oleh penduduk desa di wakir sana. Kebetulan ada seorang yang pintar membuat skenario, tapi anehnya dan hebatnya itu apa? Film itu tidak menunjukkan peristiwa bunuh-membunuh di kanjuruan. Hanya menceritakan tentang manusia-manusia penduduk yang waktu itu anak-anaknya menjadi korban. Misalnya yang menjadi tokoh itu seorang anak SMP. Namanya Sigana. SMP suatu saat anak itu bilang sama ibunya, bu, saya dapat surat dari sekolahan. Harus membayar ini, membayar ini, membayar ini. Ya, Ndok, kamu pokoknya, kamu hanya tugasnya sekolah ibu yang cari. Suaminya sudah meninggal. Ibunya masuk ke dapur nangis. Andai kata suami saya masih ada. Tidak sampai hidup saya seperti ini. Akhirnya dia pergi pamit sama ibunya untuk pergi mencari pekerjaan di kota. Setelah di kota, mengetahui tetangganya itu ngamen. Dari toko ke toko pakai joget gitu. Joget dari toko ke toko gitu. Lalu dia pulang lagi. Kebetulan suaminya itu dulu ahli membuat topeng. Topeng malangan itu. Topeng malangan. Akhirnya dengan topeng itulah. Dengan tape, dia itu keliling ke desa. Waduh, keliling. Waduh, dari itu. Saya nunggu wangis. Tidak bisa di empet. Karena apa? Begitu tulusnya seorang ibu. Tidak peduli kehormatannya bagaimana. Dan dia lebih hebat, lebih mulia. Karena apa? Tidak melacorkan diri. Dia nari dengan diringi gendeng malangan. Nari topeng gitu. Sekaligus dia membudayakan bahwa topeng adalah ciri khas tari malang. Maestronya ada di tumpang sana. Itu masih ada. Lalu dia menari sampai keling. Suatu saat ibunya tadi itu pergi ke kota. Mencarikan jajan cucunya itu. Tahu loh. Itu masa anak saya itu. Itu masa anak saya. Dia itu hampir tidak percaya. Setelah begitu dia pulang. Masuk gang. Rumahnya di gang situ. Dia tungguin di rumah. I anaknya itu masih pakaian tari-nari ngamen tadi itu. Lalu sujud terhadap ibunya. Waduh. Itu betul-betul ceritakan. Juruan bukan menyentuh peristiwanya. Tapi background dari semuanya itu. Dan anaknya yang namanya Gana tadi itu meninggal gara-gara cari duit pengen nonton sepak bola. Setelah nonton lalu meninggal mati gara-gara peristiwa itu. Waduh hebat banget film itu. Menyentuh hati. Dan saya harapkan RI1 dirjen-dirjen rektor-rektor melihat film itu. Film itu dari sisi politik mendidik. Dari sisi budaya mengangkat. Dari sisi ekonomi kemandirian dan lain sebagainya. Apa itu judul filmnya yang jatuh? Judul filmnya Kanjuruan. Hitline-nya seakan-akan waduh ini mesdip film peristiwa Kanjuruan itu. Beberapa orang yang ditembak mati semua itu. Ternyata tidak. Hebat banget. Hebat banget. Oke. Nah dari belajar dari kasus rempangnya. Itu sebenarnya gak ada yang bilang bahwa elit global itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi elit lokal. Betul Mas. Kalau elit global itu hukumnya kan sudah jelas. Imperialisme. Dan kolonialisme. Imperialisme itu adalah menyebar pengaruh. Untuk menjadi kolonial. Untuk menguasai. Dan itu pernah negeri kita itu dilakukan berkali-kali. VOC hampir 300 tahun lebih. Lalu zaman Jepang demikian juga. Tapi dari peristiwa-peristiwa itu. Ternyata masih ada satu kekuatan moral. Yang menjaga NKRI atau Nusantara ini. Oleh karena itu Eyang pada waktu 2008. Ngumpulkan raja-raja seluruh Nusantara. Mulai Aceh. Sampai seluruh Bali. Sampai Nusantara Tenggara Timur. Bahkan waktu itu tamunya itu. Ada dari Thailand. Dan dari Kamboja. Dari Johor. Semua kita kumpulkan di Terowulan. Karena Terowulan itu adalah ibu kota Mojopait. Yang seluruh dunia itu tidak akan yang tidak kenal. Dan rencananya nanti pertemuan lagi ke sana. Tetapi terpaksa kami tunda. Karena apa? Akhir-akhir ini Eyang itu pergi ke sana. Ke salah satu tempat di Darah Mojokerto. Kok kebetulan petilasan Tribuana Tunggadewi. Itu diuruk kembali. Dijadikan lapangan. Tidak mengerti sujud terhadap leluhur. Alasannya memang bagus. Daripada itu enggak ada gunanya. Memang botok tumpuan gitu. Botok kutuan dan juga. Itu duruk. Jadikan lapangan. Saya dengan Mbak Astrid ke sana. Sujud di sana. Minta ampun mohon ampun kepada ibu. Tribu anak Tunggadewi. Doh ibu anak cucu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bisa mengangkat derajatnya para leluhur. Mudah-mudahan anak cucu dijauhkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itu mas. Sampai seperti itu. Yang jadi kembali soal elit lokal. Faktanya setiap calon presiden. Pasti tidak akan bisa terpilih. Jika kemudian dia tidak dikelilingi oleh elit-elit lokal. Yang jelas pasti nanti ada nuansa kepentingan-kepentingan. Setelah jadi presiden. Dulu aku ngasih kamu ini. Sekarang ya giliran aku. Untuk kemudian mendapatkan sesuatu dari kekuasaanmu. Ini kan masalah serius yang jatuh. Iya. Jadi setelah tujuh kali berturut-turut pemilihan presiden. Tidak ada satu pun presiden yang ada niat baik untuk menarik benang merah. Kehebatan leluhur kita sampai masa yang akan datang. Inilah perhatian saya. Jadi semua orang mungkin tahu ya. Di rumah ini itu sudah menjadikan presiden itu tiga. Tiga presiden. Termasuk yang terakhir Pak Jokowi Dodo itu ya. Tapi setelah kita lihat setelah satu periode dari periode pertama. Itu strategi politiknya itu sudah semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Bahkan lebih parah lagi dari yang sudah-sudah. Menurut Eyang Jati Pak Jokowi gagal. Menurut saya gagal. Gagal total ya. Pernah saya kepada ring satu ring duanya mengingatkan bahwa tolong bersihkan dulu peristiwa 65. Jawabannya apa? Loh 65 Pak Jokowi kan masih umur tiga tahun. Jawabannya seperti itu. Mas kalau berani menjadi RI1 Presiden Republik Indonesia. Jangankan kok peristiwa 65. Peristiwa Mojopahit, Singkosari, Jenggolo Kediri harus paham dan harus tahu. Karena benang merahnya itu ada. Akibatnya karena tidak tahu ya sudah. Negara ini ditekuk kesana kemari. Kalau kita lihat dengan kaca politik ajaran Bung Karno. Yaitu Trisulanya. Bebas aktif dalam politik. Berdikari dalam ekonomi. Berkepribadian dalam kemanusiaan. Semuanya gagal. Bebas aktif dan politik. Kita masih ada di ketiak kapitalis. Buktinya apa? Buktinya itu sepele mas. Masalah menggunakan masker. Kediatannya itu serius. Waduh masker itu nanti kalau tidak pakai itu. Itu kan taktiknya Amerika. Virus itu buatan Amerika 2014. Disebarkan 2019. Semula disebarkan di daratan Cina. Tapi Amerika kecelek. Dianggap Cina itu lebih goblok dari Amerika. Ternyata lebih dasar. Di sana itu hebat banget. Negaranya. Dan maju. Dan pemimpinnya tegas dan tegar. Maklum memimpin 1,3 miliar manusia. Kalau tidak tegas tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Yang kedua. Ekonomi berdikari. Sekarang itu sudah tidak berdikari. Kalau berdikari. Di Indonesia itu kalau tidak berdikari. Itu suatu kebodohan yang besar mas. Bagaimana sabang merauke di laut. Di tambangnya, di hutannya, di gunungnya. Itu mas. Jauh. Kaya raya. Itulah surga dunia yang ada. Kemarin saya jalan-jalan ke Gunung Kidul. Ada suatu tempat di Gunung Kidul. Lalu orangnya pengen main-main ke nomor ayam sini. Wanita itu tokohnya itu. Dia itu pernah dikontrak tanahnya. Dibeli seseorang. Di Surabaya. Sudah di DP. Tapi sampai sekarang tidak selesai. Tidak dilanjutkan. Itu tanahnya ada di situ. Segini saya simpan. Terus. Saya lihat di sini. Ternyata apa? Tanah itu mengandung satu perak. Dua mas. Tiga uranium mas. Tiga uranium. Dan itu gunung. Panjang sekali. Panjang sekali. Oleh karena itu saya terus pergi ke Gunung Kidul. Daerah Endarungan. Daerah Ludoyo. Mendatangi orang-orang. Kalau saudara-saudara punya tanah di sana. Tolong jangan cepat dijual. Meskipun hanya 100 meter persegi atau berapa. Kalau ingin rumah baru belilah. Cari yang lain mungkin ingin ke kota. Tidak apa-apa. Tapi jangan dijual. Karena ini nanti aset internasional. Nasional yang dibutuhkan oleh nasional. Coba. Emas, perak, dan uranium. Itu batunya saya bawa itu. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton.